Bagi bapak-bapak dan ibu-ibu dan adik-adik yang saya cintai, apabila masih mempercayai kami sebagai tenaga kesehatan, terutama dokter dan saya dokter, sebagaimana bapak-bapak dan ibu-ibu dan adik-adik mempercayai kalau sakit itu berobat ke dokter, maka percayalah apa yang kami sampaikan. Bahwasannya tidak ada cara lain untuk menghindari penyakit COVID ini selain tetap menerapkan protokol kesehatan, ada satu lagi upaya terakhir kita, yaitu melakukan vaksinasi. Dengan vaksinasi ini, kekebalan tubuh dan imunitas kita akan meningkat sehingga kita bisa terhindar dari penyakit COVID ini. Dan kalaupun terkena ataupun terinfeksi oleh penyakit COVID ini, tidak bergejala. Sama seperti saya, saya pribadi juga alumni COVID-19 bapak dan ibu semuanya dan Alhamdulillah karena saya telah divaksin 3 kali, saya tidak bergejala dan saya dapat beraktifitas bagaimana biasanya. Dan yang tak boleh kita lupakan adalah tetap senantiasa berdoa kepada Allah SWT di setiap salat kita, di setiap zikir kita, di setiap sujur kita, agar wabah ataupun pandemi COVID ini segera berlalu. Wabila kita berdaya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.